Bervegetaris adalah cara yang dapat dilakukan setiap insan untuk menjaga kesehatan dan melindungi bumi di tengah wabah COVID-19. Melalui program Vegan Catering yang diselenggarakan oleh insan seci Batam, diharapkan pola hidup sehat ini dapat menjadi kebiasaan masyarakat Batam dan setiap orang dapat berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Selain tulus berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu, setiap orang juga dapat berikrar untuk tulus bervegetaris. Master Cengen selalu menghimbau bahwa bervegetaris merupakan obat mujarab untuk melawan pandemi. Untuk menggalakan pola makan vegetaris di bulan 7 Nuberka ini, selain mengadakan serangkaian sosialisasi, seci Batam juga mengadakan penjualan Vegan Catering untuk mempermudah peserta saat memulai pola hidup sehat. Vegan Catering yang dilakukan secara pre-order ini merupakan program di mana peserta yang telah berikrar untuk bervegetaris selama minimal 15 hari dapat turut bersumbangsi. Di mana setiap pembelian satu porsi catering tersebut, itu artinya pembeli sudah bersumbangsi sebesar 10.000 rupiah untuk misi kemanusiaan seci. Sebenarnya kita tahu lah, kita melakukan 7 hari ini sudah cukup menantang. Kenapa? Karena rairawan itu setiap hari keluar, setiap hari berkegiatan tanpa berhenti itu agak susah gitu loh. Sehingga kita berakomodir bagaimana semaksimal mungkin dengan kondisi 7 hari. Oke, kita juga ingin supaya mereka juga punya niat berusaha sendiri juga untuk bervegetarian ini. Program catering ini diikuti sebanyak 400 orang peserta dan melibatkan sekitar 70 orang relawan konsumsi. Relawan tim konsumsi selalu tiba di dapur Aula Ching Sebatam setiap pukul 6 pagi untuk mempersiapkan menu makanan yang akan diantar atau diambil oleh pemesan pada pukul 11 siang. Setelah menu selesai dimasak, relawan konsumsi bergegas untuk mengisi rantam makanan dan kemudian membungkusnya ke dalam kantong daur ulang untuk segera diambil oleh pemesan. Di kegiatan catering ini, relawan juga menaruh perhatian pada kebersihan diri, lingkungan, dan kotak makanan yang disediakan. Biasanya kalau orang kembali kotak, kalau lihat ada yang berminyak, kita singkirin dibersihin lagi. Kalau nggak berminyak, kita nggak ulang cuci lagi. Karena COVID-19 ini kita semua dibersihin semua, demi hygienis gitu. Salah satu peserta yang berpartisipasi pada catering ini ialah Suwati. Lewat program ini, ia dapat mengajak anggota keluarganya sebanyak 8 orang untuk turut bervegetaris. Kerinduannya untuk mengajak keluarga bervegetaris ini timbul saat mengikuti pelatihan relawan 4-in-1 di Jakarta. Ia sadar bahwa dengan bervegetaris dapat mendatangkan dampak yang besar bagi kesehatan. Saya bahagia banget, terutama saya berhasil gitu ngajak saudara saya, terutama keluarga ya, terutama papa sama ipar saya itu susah banget untuk vegetarian. Mereka setiap hari itu nggak bisa tanpa daging. Nah, pas berhasil itu mereka mau itu, itu satu kebahagiaan buat saya. Adanya program Tulus Bervegetaris ini tidak hanya mengenalkan menu makanan vegetaris, tetapi juga memberi kesempatan bagi relawan maupun setiap orang untuk mengajak lebih banyak rabat atau keluarga untuk turut bervegetaris.